Lo yang mau liburan ke Pulau Komodo, buruan deh, mumpung harga tiket masuknya batal naik. Kembali lagi di Berita Baru-baru, beritakan kabar baru buat kamu yang buru-buru. Kabar baik buat kamu yang doyan healing, kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo sebesar 3,75 juta ditunda. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Zed Soni mengatakan hal ini dilakukan setelah mendengar masukan Presiden Jokowi, masyarakat, dan tokoh agama setempat. Penundaan dilakukan selama 5 bulan untuk sosialisasi kebijakan baru, dan tarif baru akan berjalan optimal pada bulan Januari 2023. Buruan deh, ketemu Komodo, mumpung tiketnya masih Rp75.000 cuy. Sebelumnya, kenaikan tiket masuk Pulau Komodo mendapat penolakan keras dari warga lokal. Kenaikan sebesar 3,75 juta dianggap bikin wisatawan pada ogah ke Komodo. Mereka kompak untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Ya, wisatawan di sana pada ditelantarin juga. Kesian ya? Selain bikin wisatawan sepi, warga lokal menduga upaya menaikkan harga tiket sebagai bentuk monopoli wisata oleh PT. Vlobamor. Badan usaha milik daerah tersebut diketahui akan menguasai sistem membership dan penguasaan agen travel di wisata Pulau Komodo. Lah, terus warga lokal yang ngandain wisata gimana nasibnya? Bagi-bagi rejeki lah! Segitu aja berita baru-baru hari ini, gimana tanggapan lo? Menurut lo worth it gak sih ke Pulau Komodo 3,75 juta?